Eh, ada yang masuk kudu-kudu. Ah! Gimana dong? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Ya, sini aja ya. Ya. Zen, maaf ya aku udah bisa kasih kamu apa-apa nih. Santai lah. Kayak udah orang lain aja. Eh, iya kamu kerja di sini? Iya. Bantuin di sini jadi tukang parkir lumayan buat tambah-tambah. Ya udah kamu hati-hati kerjanya ya. Makasih ya Zen. Ternyata kamu di sini. Kamu lari ke mana lagi? Saya nggak lari kok Mas G. Saya di sini cari duit. Eh, ingat ya. Bapak kamu masih punya hutan banyak sama aku. Ya, harusnya Mas G cari bapak lah bukan saya. Kamu kan anaknya? Ya kan saya anak dirinya. Meskipun kamu tetap anak kan? Ibu saya udah nggak ada hubungan lagi sama... Bodoh, ya manting kamu tetap anaknya. Ya udah bayar. Ya kalau saya punya uang udah saya bayar. Tabungan saya aja dibawa kabur sama dia. Bodoh, itu masalahnya kamu. Bukan masalahku. Lagi yang utangnya sampai 5 juta itu buat apa juga. Saya nggak punya duit sebanyak itu. Eh, aku nggak butuh wajah membelas kamu. Saya nggak mau belas beneran saya nggak punya duit. Kalau saya punya duit nggak bakal juga. Saya mau jadi tukang parkir Mas G. Ya udah, mungkin kapan? Ya... Ya nggak tau, 5 juta. Sekarang nggak ada isi tasnya kamu itu? Misalkan sama kamu. Nggak ada apa-apanya, Ma. Ini gayanya doang. Kosong. Nggak ada, nggak ada. Handphone. Handphone saya jadul, jelek. Dijual juga nggak bakal laku. Yang penting cuma bisa buat telepon. Beli paketan aja susah. Teroboh orang punya HP bagus. Ingat ya. Bunganya terus berjalan. Kami aja sama bapak tua itu. Katanya dia ke Kalimantan. Bodoh. Ngapain aku jauh-jauh-jauh ke Kalimantan bernegi hutang. Kalau anaknya ada di sini. Ya udah ikhlasin biar Mas G. dapet pahala. Nggak ada. Pahala-pahala. Gue nggak butuh pahala. Gue butuh duit. Sama, Mas G. saya juga butuh duit. Melunjaknya orang? Ya udah, jangan di sini ya. Nggak enak sama tukang parkir yang lain. Nanti saya diusir nggak boleh kerja di sini gimana? Kamu udah di sini. Kapan lunasnya hutangnya? Iya, saya juga mau kerja yang enak Mas G. Selain jadi penjaga tuku kalau malam. Gue juga kasihan sama lo. Yaudah diikhlasin. Ikhlas, ikhlas. Bukan ikhlas. Gue mau ngasih kerjaan sama lo. Mau nggak? Apa Mas G? Luan cantik. Terus? Kerjakan? Saya mau jadi pelacur. Apa aku ngajar sama gue? Hah? Saya mau dimiskin daripada harus jadi pelacur. Yaudah pergi, jangan ganggu saya pergi sini. Enggak ngajar lo. Iya, saya bakal cicil. Ingat ya, bunga itu berjalan. Tapi janji, jangan ganggu ibu saya. Khususan kamu di sini sama saya. Saya bakal cicil kok. Saya bakal lunasin hutang bapak tua itu. Serah. Ingat ya. Bunga atau berjalan. Ajar. Gue nggak ngasihkan kasihan sama lo. Gue kasihan. Gue kasihan sendiri lo. Apa? Gue nggak ngeliat. Yang kuat. Yang kuat. Yang kuat. Yang kuat. Gak ngantin ternyini. Gak bener. Bersih. Udah lama gak motoran. banget si merah udah lama nggak dipakai di sebelah sana sebelah sana kamu siapa berani-berani nyuruh-nyuruh aku gimana kamu parkir sembarangan kayak gini di sini emang tempat parkir kan ya emang tapi masalahnya di sebelah sini parkir mobil parkir motornya di sebelah sana kalau ini motor kamu seenaknya di sini akhirnya mobil nggak bisa parkir terserah akulah lagian di sana juga banyak yang kosong kok kamu siapa nyuruh-nyuruh aku aku nih lagi sakit ya nggak usah ngajak debat lagi males aku bukannya ngajakin debat tapi aku udah ngomong baik-baikan parkir motor di sebelahnya nggak bisa kamu itu siapa kalau kamu emang tukang parkir nggak masalah eh apaan sih semarangan banget ya aku memindahkan motor kamu lebih enggak parkir senaknya di sini nggak usah aku pengennya di sini gimana ini emang luas tapi sebelah sini emang biasanya banyak mobil kalau motor kamu ngalangin kayak gini gimana motor aku pengen beda dari yang lain motor-motor di situ Oh songong banget sih bentang-bentang motor kamu kayak gini motor mahal terus kamu nggak mau parkir di sebelah sana bukan enggak bukan itu maksud aku terus apa ya pengen pergi di sini aja kalau kamu capek aku yang minden motor kamu eh nggak usah sentuh-sentuh ini motor kesayangan aku ya aku nggak rela motor aku mau disentuh orang lain Oke bos sorry saya minta maaf ya udah saya ngomong udah baik-baik nih terus ya udah sekarang aku minta parkir di sebelah sana jangan saya enaknya parkir di sini aku nggak mau sorry kayaknya kamu deh sengaja ngajakin debat padahal tinggal minden motor sebelah sana aja ribetnya udah minta ampun udah ya aku masih ada urusan soalnya di dalam ya nggak 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 pindahin dulu pindahin pindahin banget jadi cewek ya udah pindahin aku udah minta baik-baik kamu nggak mau kamu keluar disini nggak usah parkir-parkir disini parkir di luar sana yang jauh ngomong jawab Hai budek nanti gara-gara kamu bodoh lah men suruh sama ngajakin debat katanya nggak mau ribet ini motor sebelah sana aja minta ampun ribetnya astaga cantik apa jelek lu tuh beliin jelek nih apa lu nggak salah bilang gue jelek emang semua orang tahu disini tuh kalau gue ganteng jelek-jelek cuma lu aja yang bilang gue jelek cowok ya sama ngomongnya setengah mampus deh ya udah masih yang ganteng yang motornya keren banget saya minta tolong ya di sebelah sana kalau masih parkir sembarangan yang disini yang kena nanti saya sekarang aku tanya kamu tukang parkir Hah ya perasaan tukang parkir yang lain pakai Rompi pakai baju jukir kenapa kamu enggak eh jangan-jangan ngopongli pun apaan sih uang bilang aku kasih uang emang ya kalau orang kaya tuh sombongnya kayak gini enggak ya terus Kenapa kamu nggak pakai baju parkir tuh ya emang nggak dikasih tapi kalau sakit gak usah cari ribut sama orang nanti kualat malah nggak bisa ngomong biarin aja kenapa kau mau perhatian sama aku hahahaha nantang aku ganteng kamu mau perhatiin aku supaya bisa tertarik Sama kamu gitu Eh aku gak pernah ada pikiran Buat kenal sama cowok kayak kamu ya Ya ampun Tapi serius kamu tukang parkir Gak pungli Aku tip lagi ya Jangan gitu dong Ini tenggorokan aku udah sakit Terima aku jangan bikin sakit juga Pindahin Gak cocok kamu jadi tukang parkir Terus jadi apa Kamu maksudnya ngomong kayak gitu apa Menghina kerjaan tukang parkir Eh kerjaan tukang parkir tuh berjasa banget ya Ngejagain motor-motor Dan mobil-mobil disini Kalau gak ada tukang parkir nanti motornya hilang Aku bukan menghina kamu Maksud aku kamu gak pantas jadi tukang parkir Aku pantasnya tuh Keja kantoran atau kamu jadi artis Aku cantik bilang aja So-soan tadi bilang aku delek Taunya dalam hati Wah Mbak ini cantik banget Gitu kan Dipuja aja udah terbang Emang kenyataannya gitu? Mulut ganggu sini nih yang bilang Asar Yaudah aku Aku pindahin deh Itu yang dari tadi gak usah ribet Biasa aja kalau ngomong Ta-da Hidup itu udah ribet Jangan dibikin makin ribet Oh gak hidup ya Gak usah banyak kalesan deh Gak bisa Nalpot aku kayaknya sumbet Hah? Nalpot Apaannya? Ini gak bisa Nalpot kayaknya Coba bersihin Yaudah Ini orang cari diibus deh Rasain dong Aduh habis lagi suara Sari Sengaja Awas halemnya hilang Ya tugas kamu lah Malu-malu Minta tolong kek Ini kan tugas kamu Supaya tugas Ya bener Yang bener dong Gak usah songong gitu Mentang-mentang motor bagus Helm bagus Siapa yang songong? Kanya jangan pernah ngehina kerjaan orang Aku gak menghina Tadi Apaan? Gak ngomong apa? Lupa Nguji ya Aku cacangnya jadi artis Yaudah Sana pergi Aku jagain Yaudah Mutur usahian aku nih Kalau terjadi apa-apa Kamu yang udah tanggung jawab Ibet banget ya Iyalah Tuh Tuh Sana Semua tanggung jawab aku Bukan cuma motor kamu doang Hati-hati Haus kangen Gila Jarang-jarang Jangan ngomong sama orang ganteng Apaan sih? Banget sih Kayak gini masih sepi Ada yang masuk Gimana dong? Mana yang punya cowok serem Kayak tadi Bisa dibenurin gak sih? Aduh Gimana nih Mak Sial banget Sial banget sih hidup Aduh Aduh Kalau kayak gini Pasti mahal Aduh Tuh lagi yang punya Gimana dong? Gak bisa Ngapain kamu Ngapain kamu Ngapain kamu Ngapain kamu Ngapain aku Enggak Barusan mau jatuh Aku benerin Dia mau pergi Iya Ya Woy Kok copot? Kok copot? Kemana nanya juga Barusan kamu yang pegang Bisa copot pasang Iya Kurang ajar Ada yang jatuhin ya Kayaknya aku tadi sibuk kesana Makanya Gak tau Ada baretnya lagi Kayaknya ini jatuh nih Paling Kamu yang jatuhin ya? Enggak Hah? Enggak Aku gak Bukan aku Bukan aku Sengaja jatuhin Kamu yang jatuhin kan? Kamu yang jatuhin Ngaku Ngaku Jangan galak gitu dong Mahal ya Halem kayak gitu Masih nanya lagi Ini halem mahal Tahu gak Halem kesayangan aku Yah Dasar Kamu gak ngaku Aku ada CCTV di dashboard Di dashboard motor aku Ada CCTV Jadi Disini bisa ketahuan Kalau ada yang Mau maling motor aku Atau ada yang Mau macem-macem sama motor aku Disini ketahuan jelas Aku liat dulu Bentar Iya aku ngaku Oh Udah ngaku duluan Kamu Kamu nyebelin banget ya Sengaja Sengaja Tetep aku yang rugi kan Ya ini kan emang tugas kamu Sebagai tukang parkir Jangan marah-marah Ini Suaranya ilang Suara nih Nyebelin banget ya Aku ganti Serius aku ganti Tapi nyicil ya Boleh gak sehari aku cicil Sepuluh ribu Jadi sepuluh ribunya Buat aku makan Sepuluh ribunya Nanti aku kasih kamu Nyicil Berapa bulan Berhubung aku baik Oke Boleh ya nyicil ya Jadi setiap hari aku kesini Untuk naki hutang sama kamu Iya deh Sepuluh ribu Sepuluh ribu per hari Kamu ambil Aku tanggung jawab kok Yaudah Tiga bulan aja Sembilan ratus ribu Enak banget sih Ya udah Gak usah di Kalkulasi kayak gitu Kalau dikalkulasinya Banyak Ntar kamu Maka kepikiran Yang penting setiap hari Kamu store sama aku Selama tiga bulan Sepuluh ribu Oke Tapi sore ya Kalau jam segini mah Belum dapet segitu Aku dikalkan biasanya sore Yaudah Makanya Jangan ceroboh Jadi orang Maaf Namanya juga banyak pikiran Gak pikiran Enggak Gak Gak Pikirin apaan Pikirin aku Gak itu bisa dipasang Gak bisa Artinya Gak perlu ganti dong aku Eh Tapi udah pecah Harus ganti Udah baret ya Baret Tuh Kalian ngapain sih Beli helm Mau mahal Ini terserah aku lah Helm seratus ribu Juga dapet Di loan Helm-helm aku Iya Nggak Nggak mau tanggung jawab Pakirnya Nggak perlu Contoh bayar Risik T acuerdo Tadi sana sana ya setiap ya jangan ceroboh lagi makanya ya siap banget Cik woy Dan samang gak ketemu ada janji barusan sama temen di alun-alun di tengah oh ya ada tukang parkir baru itu cewek iya iya temanku dia Oh kenapa enggak apa sih catik-catik tapi kenapa Nah itu masalahnya kenapa di helm aku dijatuhin sama dia ah iya wih baren deh ya gimana ceritanya kok bisa jatuh enggak tahu juga kayaknya kesenggol tapi enggak masalah sih sebenarnya gila dan lagian kasian juga dia aku bilang sama dia aku setiap hari akan kesini untuk nagih utang karena dia udah jatuhin helm aku oh jadi kamu minta ganti gitu iya kamu gak kasian dan dia tuh temanku loh sebenarnya kasian cuma alasan aja aku biar bisa deket sama dia bisa-bisanya kamu boy aku ahaha yang lagi di cantik kayak gitu jadi tuang parkir siapa enggak mau kamu aja ini ceritanya kamu ambil kesempatan nih kamu alasan aja apa helm mobil tak ganti ya setuju aja pengen deketin dia gitu lagian sekarang aku lagi coba kan nggak masalah kan sekarang umur aku udah 25 26 entah lagi aku udah suruh nikah sama orang tua ya bener juga sih kalau bisa sih dan aku kasihan juga sama dia ya elah enggak aku nggak akan lagi beneran kok iya aku cuma jadi pesan aja sama kamu soalnya kan orang tuasnya udah gitu ya punya ayah sambung gitu ayah sambungnya juga kelirip tang dan dan aneh dan bisa-bisanya juga dia tuh bapaknya ditinggal 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 sama bapaknya bapak tirinya itu ditinggal ke mana nggak tahu sih kemana nggak jelas kamu tahu semuanya tentang dia ya tahu dan dia itu temenku dan juga kan agak deket rumahnya dia sama rumahku atau jalan-jalan yang cari dia kerjaan tukang tukang parkir kamu sebenarnya mungkin aku sih cuman aku juga punya kenalan kan bapak-bapak parkir disini ya dia bantu juga kok kadangkan kalau disini ada acara rame gitu ya dia bantu-bantu juga disini ya juga nggak seberapa dan berarti hidupnya dia tuh fact banget ya ya dan dia pekerja keras dan selain tukang parkir di sini apapun dia kerjakan ya selain tukang parkir ya dia juga kerja lain kadang jualan ya jualan punya orang gitu kagum aja soalnya ya betul ya satu sisi kasihan satu kediakan perempuan terus kagumnya dia juga tuh dia ada efek yang masih belum punya pasangan maksudnya kita sama temen aku terutama temennya dia aku selalu support dia kalau dan kadang juga sempet dijodohin sama temenku nggak nggak dia nggak mau aku masih belum apa-apa takut banyak nggak mau katanya soalnya jadi pekerjaannya ya kadang ke parkir kadang jualan ya udah doin aja semoga aku jadi suami dia amin ya Allah menyampun amin 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 kalau udah beneran serius aku dukung deh soalnya dia memang nilai pasnya dia itu pekerja keras dan dan aku titip kalau misalkan yang mau jadi istri dia bakal jadi ibu yang baik buat anak-anak asik amin amin ya udah kalau gitu aku balik dulu Rik oke terima kasihin punya siap kabar-kabar dah ya yuk aku dateng lagi sih ini orang udah jatuh tempo meski saya kan udah masuk sejuta ya udah kasih waktu dulu enggak itu pun gaji saya jaga toko eh gue nggak mau tahu lu nggak dapet duit kek susah dapetin duit kek waduh amat saya pasti lunasin tapi saya butuh waktu enggak ya udah kalau lu emang nggak mau bayar gue kasih kecepedahan yang gua pernah kasih tau sama lu kenapa mau nampar lagi gua bantu lu gimana caranya lu ngasih utang itu cara yang terbaik tapi ya nggak kayak gitu juga kan caranya kasih saya waktu lagi saya pasti bayar kok eh duniaannya keras jangan so polos Mas G saya mending jaga toko saya mending jadi tukang parkir daripada saya harus jual diri saya bakal lunasin dengan cara apapun padahal itu bukan tanggung jawab saya eh lu anaknya itu tanggung jawab lu lu apaan nggak ada dia bapak tiri udah tinggal ibu saya meskipun lihat bapak tiri tapi dia bapak lu kan saya pasti bayar tapi jangan ganggu kerjaan saya di sini Mas G apa kayaknya kalunya mahal ya jangan ini peninggalan mahum ayah saya udah tepaskin kalunya please Mas G tepaskin kalunya saya pasti bayar tapi jangan ambil kalung ini ini penjalan ayah saya bodoh bodoh pasar banget sih mas cewek siapa lu lu yang siapa dia pacar gua pacar yaudah lu nguntur dia urusan lu apa dia punya hutang sama gua yang sekarang harus dibayar mau bayar apaan sih lu bakal aku lunasin pintar lu ya lu nyari cowok kaya raya buat lunasi hutang lu matre juga lu mas kamu apa sih eh sorry ya gak ada sangat pautnya sama dia mau cari cowok kaya atau enggak intinya gua disini nyerima dia padanya gua pacaran sama dia bukan karena dia siapa bukan karena profesi dia bodoh amat yang penting gua mau duit apaan sih kamu gak usah ikut campur deh ya harus udah ikut campur aku kan pecar pang emang berapa hutangnya 5 juta udah masuk 1 juta enggak sih sempat juta doa bunga-bunga yang kemarin tetep gua masukin eh enggak 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 apaan sih apaan sih oh tau yang kemarin helm aja belum lunas ya kamu udah tenang ya sayang enggak usah ngawatir enggak 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 udah udah urusan kita udah selesai pintar loh cemata ya tahan sih udah gak usah khawatir uang itu anggap aja aku nolongin kamu nolong apanya yang ada utang aku sama kamu nih sekarang enggak perlu utang helm aja masih kurang banyak enggak perlu ganti hansi utang kamu untuk yang helm aku kumpulin jadi gak perlu bayar ini aku baru bayar sebulan kan kan masih kurang 2 bulan lagi ditambah kamu ngelunasin 5 juta kapan urusan kita selesai kapan lunasnya aku balikin udah ya kamu gak perlu khawatir masalah utang anggap aja sekarang aku jadi calon suami kamu tahan sih maksudnya kamu gak ngerti maksud aku enggak aku harus kerja apa nih sama kamu biar bisa lunas jadi pembantu kamu gak perlu hei kamu gak peka tadi aku udah ngaku-ngaku sebagai pacar kamu iya gak mungkin aja kayak kamu mau sama tukang parkir kayak aku gak ada yang gak mungkin di dunia ini artinya aku suka masih sama gak panas aku gak sakit normal kamu sadar ngomong itu sebenernya aku bilang kamu ganti helm sama aku itu gimana alasan aku aja biar bisa deket sama kamu jadi selama ini selama sebulan ini kamu nyamperin aku itu alasan doang minta duit 10 ribu 10 ribu iya dan ini uang tabungan kamu hei apaan sih kamu tuh sebenernya sih aku sih aku kamu tuh sebenernya sih aku sih kamu sih iyalah kamu pikir apaan? aku pikir malah ikat baik banget jujur sebenernya dari awal waktu itu kagum sama kamu kagum kenapa? kamu cuma tukang parkir kamu cewek dan kamu gak pernah gengsi sama kerjaan kamu kalo aku gengsi aku sama ibu gak bakal bisa makan kamu kan tau aku selain disini juga kerja buat jaga toko aku suka 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 sama sifat kamu kamu fight banget jarang-jarang ada cewek kayak kamu soal utang itu itu utang ayah tiri aku dia kabur ninggal utang kamu gak perlu cerita semuanya aku udah tau tau sekarang kamu tinggal sama ibu kamu dan ayah kamu yang sebenernya udah meninggal kan kalau gitu dari ayah kamu ayah tiri kamu ninggalin kamu banyak utang betul? kamu tau itu dari siapa? anggap aja itu kelebihan aku bisa tau kamu semuanya kamu indigo kamu bisa liat setan juga? bisa baca pikiran aku juga? kamu pikir aku rohikiyoshi ya enggak lah ya enggak lah gak penting aku tau dari siapa aku tau dari mana yang penting aku suka sama kamu ya makasih udah suka makasih juga tadi tapi aku janji aku bakal bayar hutang aku 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 gak bisa kalau harus ada hutang ke orang lain aku ngurupkan perempuan kayak gitu dan ayah gak pernah ngajarin aku jadi perempuan yang kayak gitu aku bisa-bisanya kalau masih mau bayar hutang ya emang susah sih tapi aku harus usaha gimana caranya atau aku aku gak perlu ngapain ya sampe aku bisa bayar hutangnya aku ambil lagi kalungnya enggak gak perlu aku gak pengen kalung itu lepas dari kamu ngapain Rick? masih usaha aboy ha? kalian saling kenal oh didan masih usaha aboy gila udah calon kali udah calon kali ha? calonnya istri ya kan sayang? bercanda ih Rick kamu kok kenal sama dia anak motor ini dia temanku V sebenarnya yang sebulan yang lalu aku kan ngomong sama dia yang ngomong sama kamu disini oh jadi kamu tau soal aku? hmm betul Rick dia bayarin tetang aku ke GG tetang bapak diri baguslah dia ikhlas kok bantuin kamu dari hati dari dulu dida nih banyak tanya loh ke aku tentang kamu melalui what's up ada yang ketemu dari segi kecil apapun dia tanyain ke aku tentang kamu dia sebenarnya siapa sih Rick? dia ini pengusaha loh disini cuman ya mungkin gak begitu tereksplore lah di kota ini dia baru intinya manusia biasa sama seperti kamu ya manusia luar biasa tapi penampilannya biasa aja iya gitu banget sih kamu santai aja biasa aja kali ngomong ini kan apa adanya ngomong apa adanya ngomong apa adanya tentang tv ke kamu dan ngomong apa adanya kamu ke tv jadi ya kedepannya keserah kalian V eee ini orang baik kok jadi selama ini aku loh yang dukung dia buat deketin kamu secara aku ya diam-diam bilang orang baik ya gak usah di depan orangnya juga kali hehehe ya tapi dia gak bilang aku tau kamu baik mana ada orang iya lebih baik aku harus senang disini dan sekarang ini mumpung ada tapi kan aku enak juga didengar dia iya udah Rick makasih banyak ya karena kalian udah banyak bantuin aku jadinya ya mudah-mudahan ini bisa jadi ngebahal hidup kamu kik masalah hutang kamu kan sudah kelar jadi sekarang aku tinggal ya ya udah nanti sekalian aku minta tolong kamu untuk sebarin undangan pernikahan kita hehehe lebih cepat lebih baik siap yuk yuk hati-hati Rick sejarah hehehe sial kali walaikum salam malu dia pegang tangan sama aku kamu gimana sih? emang gak ada perempuan lain di luar? gak ada Kenapa yang gak pasti aja Yang ada di depan mata Kok bisa Aku kan udah bilang sama kamu Nanti rugi kamu Masalah helm itu cuma alasan aja Aku biar bisa deket sama kamu Aku kagum sama kamu Aku sayang sama kamu Aku cinta sama kamu Aku sama ini juga Ngajakin tribut kamu terus Itu alasan doang But nutupin perasaan aku yang sebenernya ke kamu Aku gak berani Aku udah berani ngukapin perasaan kamu sekarang Ya kan aku ngebales Dengan kamu Ya udah kalo Eh Sekarang pertanyaannya Mau gak Kamu jadi istri aku Ini Kamu ngelamar aku di tempat parkir Iya Karena disini Pertama kali kita ketemu Dan aku pengen disini juga Aku nyatain perasaan sama kamu Kalo perlu Kalo perlu Pernikahan aku nanti disini juga Hih Ngawur Ya gak apa-apa Mau gak Jadi istri aku Mau gak Kalo aku sih mau Tapi Orang tua kamu Orang tuaku Itu sayang sama aku Jadi Apapun pilihan aku Orang tuaku pasti setuju Karena orang tuaku yakin Pilihan aku itu yang terbaik Yaudah Aku mau kenalin kamu ke ibu Aku gak sabar Aku juga pengen kenalin kamu ke orang tuaku Jadi Utang-utang kamu semua lunas Ketika kamu udah jadi istri aku Makasih ya Makasih udah sayang sama aku Dan mohon terima keadaan aku Dengan senang hati Kayaknya sekarang aja ya Kita ketemu sama Orang tua kita masing-masing Boleh Tinggalin aja kerjaan kamu yang sekarang Udah selesai juga kok Kamu gak perlu kerja lagi Cukup aku aja Pegangan calon istri Aku yakin kau ada disana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada disana Karena kamu lah salah satunya Bahagia dinda Tetaplah tersenyum dinda Tinggalkan segala duka laran Jangan hidup masih terbentang Tersama kau risaukan Tersama kau risaukan Tetaplah bahagia dinda Meski hidup tidak sempurna Tersama Raih skala asa dan cita Buat semua bermakna Tersama 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 Tersama